Hai ketemu lagi di channel youtube gue yang kirawan Hari ini kita bakal bikin something yang mungkin beda lagi sama yang biasanya gue bikin Hari ini gue bakal shoot dengan kamera gue yang biasanya Sony A34 Dan ini kita bakal shoot beauty portrait dengan 135gm f18 Hari ini gue sudah bersama dengan Karen Hai Jadi Karen adalah salah satu model di wasabi Jadi Instagramnya apa? Terasa Karen understand Oke jadi terasa Karen ini menerima endorse segala macam Jadi kalau misalnya mau ada photoshoot, mau ada something Silahkan langsung contact ke IG nya Mau di DM, mau di apain juga terserah Oke jadi konsep kita hari ini adalah Kemayi gue dapat challenge untuk foto hanya dengan satu light Tapi maunya terang benerang gitu Jadi maunya terang Terus gak boleh pakai oktah Terus gak boleh pakai sopok gede Jadi gimana caranya gue mesti shoot Dibatasiin banget ya Jadi sebenernya ada banyak cara sih untuk itu Jadi hari ini gue bakal share salah satu caranya Biasanya mungkin kita akan bisa dengan gampang kita bounce nya kemana-mana biar cahayanya makin gede gitu Tapi ujungnya tuh dimensinya akan sedikit berkurang Nah ini gue akan share bagaimana cara kita foto hanya dengan satu lampu yaitu strip light Oke tonton terus Oke hari ini jadi gue bakal shoot dengan AD400 pro Jadi ini lampu godox dengan power 400 watt Kali ini gue akan shoot dengan baterai mungkin Jadi kita akan bikin something yang lebih fleksibel Gampang dipindah kemana-mana Kemudian modifier yang akan gue gunakan adalah strip 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 Dan anehnya untuk membuat something yang terang malah gue kasih grid Jadi gimana caranya membuat sesuatu dengan modifier yang pendek yang ini Tapi kita bikin terang Grid nya terbalik Harusnya bagian ini di luar Semuanya sudah lah Jadi bagaimana caranya Kita akan menggunakan dinding Di sini di Studio Cafe Intombang ini kita punya setup limbo Basically Dimana ada dinding putih disini yang berantakan Kemudian dibelakang tuh ada limbo nya Nah kali ini kita akan shoot bukan di tengah Bukan di tengah sana Tapi kita akan shoot di pinggir sini Jadi dengan modifier yang kecil ini Kita akan pantulkan Dari ukuran yang tadi segini Kita pantulkan ke dinding sehingga dia akan menjadi lebih besar Sehingga cahaya yang tadinya Hard mungkin kita akan bikin dia jadi soft dengan memperbesar modifier nya Bagaimana caranya Kita tinggal taruh dia disini Kemudian kita arahkan ke dinding Mungkin tapi jangan langsung arah sampai habis Tapi kita perbesar jaraknya Sehingga dia lebih menjangkau lebih jauh Modifier nya Nah dari situ kita akan membuat cahaya menjadi semakin besar Kira-kira begitu Bagaimana kelanjutannya kita coba aja langsung shoot Oke Action Oke jadi setting gue hari ini adalah ISO 100 Seperti biasa Speed shutter speed super 160 Hari ini gue akan shoot dengan F2 Karena saya 35 atau F18 Jadi gue akan shoot dengan F2 Setting pertama kali lampunya itu adalah gue bikin di 1 per 2 Jadi kita akan pakai light meter ini Untuk coba Caron coba posisi disini Oke kita akan ukur Apabila kita shoot foto dengan power setengah dengan bodoh AD400 Berapakah F yang akan kita dapetin Oke disini kita dapetin bahwa itu dapetnya F4 0 Berarti kita akan mesti untuk mencapai F2 Berarti kita mesti turun 2 stop Yaitu 4 ke 28 28 ke 2 Jadi kita akan turun 2 stop dari setengah menjadi 1 per 8 Kemudian kita akan tes sekali lagi Itu akan dapet F2 Nah begitu udah kita tinggal shoot Jadi dengan posisi kayak gini Dicolok dulu Oke Dengan posisi kayak gini kita akan mendapatkan hasil yang dengan kulit yang udah benar gitu Oke sekarang kita akan coba untuk bikin Caron akan lebih sedikit lebih terang Jadi Caron akan start dari sebelah sini Shootnya Caron akan disini Karena semakin dekat Caron terhadap cahaya Kontrasnya akan turun semakin cepat Jadi Caron akan posisinya dekat disini Jadi posnya bisa begini Atau ke arah sebelah sini juga Oke Oke Karena akhirnya Caron menjauh secara otomatis Powernya akan turun Nah karena turunnya kira-kira Dua kali lipat lebih Saya akan naikin lagi Powernya menjadi 1 per 8 menjadi 1 per 2 0,3 Oke Dari sini kita akan dapet Foto yang hasilnya kira-kira Seperti ini Jadi udah langsung Udah langsung sesuai dengan apa yang kita mau Tidak ada bagian yang over Tidak ada bagian yang under Tetapi kita bisa lihat bahwa sebelah sini Karena ketutupan Cahaya datang cuma dari sebelah kanan Secara otomatis Bagian shadownya Caron akan gelap sekali Jadi bagaimana caranya kita naikkan Secara otomatis Ya benda ajaib inilah yang selalu membantu gitu Jadi jauh dekatnya reflektor ini Akan menentukan seberapa banyak Fill yang akan didapatkan oleh Caron Jadi misalkan saya pasang posisi seperti itu Kita akan mendapatkan Fill yang kira-kira seperti ini Jadi keseluruhan dari Caron akan sudah terang Jadi cahayanya akan lebih rata Tapi dimensinya akan tetap ada Nah bagaimana caranya supaya kita bisa Membuat dimensinya lebih banyak dan shadownya lebih banyak Kita tinggal sedikit menjauhkan posisi terraformnya dari arah Dari Caron Sehingga kita akan dapat hasil foto yang seperti ini Dimana highlightnya ada Tetapi shadownya pun kita akan tetap masih ada Jadi highlight shadownya itu akan lebih banyak Nah tinggal seberapa banyak kita mau atur Seberapa banyak kelera kita untuk highlightnya berapa banyak Shadownya berapa banyak Jadi hanya sesimpel itu Jadi kalau misalkan saya pribadi Saya akan lebih prefer ke something yang punya shadow yang sedikit lebih Lebih banyak shadow dibandingkan Light semua Tapi mungkin kalau cewek-cewek akan lebih senang yang terang-benderang Nah apabila kita mau backgroundnya juga rata Kita tinggal tambahkan satu styrofoam lagi di belakang Supaya terjadi pantulan lagi ke arah dinding Sehingga dindingnya pun juga ke peel Jadi kebanyakan saya itu malah lebih banyak untuk banyak serofoam Tapi light yang sedikit mostly Iya Ya Nah enak häran adalah dia sudah tidak perlu Diarahin Jadi poersedala tapi Sudah bagus banget Jadi saya udah gak perlu pusing untuk ngarahin Jadi dari sana kita akan dapet hasil-hasil foto yang kira-kira seperti ini Hanya dengan one light dan terang rata Bagus ya Karen postnya juga udah oke kan Padahal anaknya suka gak pede gitu Jadi padahal dia udah cakep, udah bagus Postnya juga udah bagus Jadi jangan gak pede ya Oke jadi mungkin gitu aja Apabila ada pertanyaan jangan ragu-ragu untuk tinggalin komen di bawahnya Atau mungkin DM ke Instagram gue Gue akan selalu jawab DM yang masuk Selama itu masih wajar gitu pertanyaannya Jangan lupa buat klik like, subscribe Dan nyalakan lonceng bernotifikasi Sampai ketemu lagi di episode berikutnya See you, bye-bye